WA dari Ical dengan nomor 08136339 sekian-sekian Pertanyaannya adalah, kakak saya baru mulai bisnis online reseller pakaian Yang saya ingin tanyakan bagaimana cara menghitung Seberapa besar persenian biaya yang bisa diakomodasikan untuk promosi Gimana Pak Tito? Jadi gini, promosinya ada dua ya Tadi reseller, reseller artinya bukan brand dia Bukan, ya Tapi kalau dia mau rebranding lain cerita ya Dia boleh promosi, boleh ngendorse, bayar artis Boleh naikin marginal Tapi kalau dia reseller, maka dia mau promosi Sekarang memang di era milenial ini Facebook, Instagram, dan lain semuanya itu kan Bisa beriklan untuk, nah ini Untuk menjual Jadi mesti jelas Belinya gisnya mana Harganya berapa Speknya berapa Ngirimnya berapa Artinya, setiap iklan itu harus bertujuan untuk transaksi berjualan Ya, bayarnya bagaimana Kalau boleh nyicil, nyicilnya gimana Misalnya bajunya mahal Bisa nyicil dan lain sebagainya Jadi bukan hanya sekedar iklan Bagus ya Cantik ya, iya Lalu belinya gimana Jadi semua iklan tadi Promosi tadi adalah untuk berjualan Medianya banyak Social media pun banyak Tempat marketplace-nya pun banyak Sesuaikan dengan market anda bajunya untuk Pemudi Untuk anak-anak Untuk ibu hamil Untuk ibu-ibu yang parubaya Sesuaikan Sesuaikan Intinya Promosi untuk menjual Kalau berapa pun Ya diatur aja Sebesar-besarnya gak apa-apa Selama proses penjualannya terjadi Jadi itu bukan Kalau brand awareness Untuk branding suatu produk Itu mungkin Ada skalanya Kalau ini kan Untuk jualan Coba aja Makin laku duitnya masuk Makin promosi aja Sub indo by broth3rmax